Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat mouse input jadi objek itu akan bereaksi dengan mouse kita bagaimana kita memberikan mouse event ini dan oke, kemarin kita sudah mempunyai semacam ini dan jika kita buka, kita sudah mempunyai keyboard, input dan bola sudah bergerak sedemikian rupa oke, dan sekarang saya mau membuat project baru, klik kanan java project, dan disini saya mau memberikan nama mungkin mouse input mouse input oke, mouse input dan klik finish, saya menggunakan java SE16 walaupun disini ada 17, saya menggunakan 16 dan klik finish lalu disini saya membuat new class oke, seperti itu dan disini ada mouse input garis mereng SRC dan dibawahnya ada package kalau kemarin saya tidak memberikan package sekarang saya memberikan package dan biasanya namanya saya menggunakan ORG jika com silahkan tuliskan com biasanya ini berhubungan dengan nama web server dari pembuat aplikasi mungkin semacam itu artinya dan di T saya menamakan asastudio karena asastudio.org dan disini saya memberikan nama projectnya mungkin mouse input lalu disini saya memberikan package ini adalah package di awal tampilan dan saya memberikan awal oke, mungkin semacam itu dan namanya adalah mungkin mouse input mouse input oke, mungkin seperti ini dan saya klik finish maka saya sudah mempunyai semacam ini dan disini otomatis ada package ORG asastudio.mouse input awal dan di awal saya seperti tutorial yang sebelumnya saya membuat main class karena semua semua identifikasi berada di main ini dan saya memberikan public static public static void dan main oke, seperti itu dan di main saya memberikan string dan mungkin album oke di di pertama saya menuliskan ini dan saya memberikan ini akan diletakkan apa intinya seperti itu dan saya memberikan mouse ini akan diletakkan mouse input sesuai dengan nama class mouse input dan di mouse input saya memberikan variable mungkin mi dan sama dengan new mouse input kurung buka kurung tutup titik koma oke disini saya hanya membutuhkan ini lalu saya membuat ini saya membuat class class untuk mouse saya membuat class untuk mouse dan oke saya mungkin memberikan di atas dan saya menuliskan public dan di public saya memberikan class karena saya mau membuat class disini public class mouse oke seperti itu dan di public class mouse saya memberikan extend dan di extend kalau kemarin di keyboard kita memberikan key adapter dan sekarang saya memberikan mouse adapter oke semacam itu lalu kurung buka kurung tutup dan kita tidak membutuhkan kurung buka kurung tutup langsung tanda semacam ini oke seperti itu di penulisan class mouse dan mouse adapter disini ada garis merah dan kita membutuhkan import mouse adapter oke kita sudah mempunyai mouse adapter di import dan kita lanjutkan sekarang yang perlu dilakukan adalah membuat ini semacam perintah saat mouse diapakan kita membutuhkan itu dan disini kita bisa menuliskan public void dan di public void kita mendeteksi bahwa saat mouse ini di klik seperti itu dan saya menuliskan mouse press it oke mouse di klik dan disini kurung buka dan saya memberikan mouse even kemudian lalu e kurung tutup dan tanda semacam ini oke seperti itu dan sekarang saya mempunyai garis merah di mouse even dan saya arahkan kursor di atasnya lalu import mouse even oke dan disini saya meng-copy lalu saya memberikan di bawahnya dan saya memberikan mouse release saat mouse dilepas release oke seperti itu oke dan jika disini saya cek system dot out dot print dan disini saya memberikan oke seperti itu dan saya meng-copy ini lalu saya paste disini dan menekan oke menekan mouse dan jika saya aktifkan jika saya oh saya harus membuat tampilan seperti seperti tutorial sebelumnya dan oke ini adalah settingan awal di mouse even dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam kemudian kemudian sampai jumpa di kemudian kemudian